Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Ketemu lagi aku di channel Haryani Cahyanigrum Kali ini bahasannya masih tentang pemakaman yaitu alur Alur, prosedur, tahap untuk perpanjangan izin penggunaan tanah makam Ya, karena masih banyak yang bingung gitu ya Jadi saya beritahu nih ya Dari rumah dibawa surat terakhir Surat izin penggunaan tanah makam IPTM Surat perpanjang terakhir masa berlakunya yang habis Dibawa ke TPU aslinya dan dikopi Serta KTP ahli waris dan materai Setelah dapat surat pengantar atau rekomendasi dari TPU Dibawa ke PTSP Kelurahan DKI Bisa di Kelurahan manapun di DKI Jakarta Untuk diserahkan surat rekomendasi atau pengantar tersebut Setelah ditaruh ke PTSP Kelurahan DKI Akan terbit surat pembayaran, kode pembayaran, nomor virtual account dan sebagainya Yang didapat dari PTSP Kelurahan DKI Nah, dibayarkan ke Bank DKI atau ke Bank lainnya Dengan petunjuk-petunjuk yang sudah diarahkan oleh pihak Kelurahan Ya, setelah dibayar Kembalikan lagi ke Kelurahan tersebut Terbit surat barunya di Kelurahan DKI Dimana kalian itu meletakkan surat pengantar rekomendasi dari TPU tersebut Oke, setelah terbit surat baru Boleh fotokopiannya dibawa ke TPU Atau tidak pun gak masalah langsung pulang ke rumah Kembali ke rumah Karena memang udah otomatis ngeling ke sistem TPU gitu ya Jadi, alurnya TPU, PTSP Kelurahan, Bank DKI, Kelurahan lagi, TPU terakhir Untuk arsip ya Boleh diberikan arsip ataupun enggak juga gak masalah Atau konfirmasi, konfirmasi ke Kelurahannya Nanti arsipnya perlu diserahkan gak ke TPU Karena biasanya ada pihak Kelurahan namanya Ajib ya Antar jemput izin gitu lah Antar jemput perizinan lah gitu ya Itu ada namanya Ajib Dia bagian untuk mengantar arsip Untuk dokumen-dokumen ahli waris Yang memang harus diserahkan ke TPU gitu Jadi bisa di Ajib di Kelurahan boleh Atau dibawa sendiri sama ahli warisnya ke TPU boleh Atau tidak pun gak masalah Karena sudah otomatis ngeling Dicek aja Untuk lembaran PTSP-nya yang terbit baru Ada barcode-nya enggak Kalau ada barcode-nya berarti sudah otomatis Ngeling ke sistem TPU gitu ya Oke untuk perpanjangan Informasinya cukup Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh 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 Tuh